...memperbaiki dan merawat komplikasi spesifik pada pembuluh darah dan arteri kepada Rong Heng. Rong Heng sepenuhnya berharap pemuda yang dia antar ke puncak awan tersembunyi beberapa minggu sebelumnya akan meninggal, dan ketika dia menerima paket itu, dia menjadi bingung dan hanya bisa berterima kasih sebesar-besarnya kepada Jun Wuxie. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengingatkan Jun Wuxie untuk sedikit lebih berhati-hati di puncak awan tersembunyi dan bahwa kecang Ju telah menimbulkan cukup banyak masalah di puncak lainnya, jadi dia harus tetap berada di dalam puncak awan tersembunyi. Klautik untuk menghindari tindakan pembalasan dari puncak lainnya. Murid-murid dari puncak lainnya merasa takut dan sangat membenci puncak awan tersembunyi, dan mereka mungkin akan membalas dendam pada murid puncak awan tersembunyi yang tersesat. Jun Wuxie mendengarkan peringatannya yang bermaksud baik, tapi dia tetap diam. Dia sangat senang karena kekacauan terjadi di puncak-puncak. Hanya ketika seluruh klan Qingyum berada dalam ketakutan, rencananya dapat berjalan sesuai rencana. Setiap beberapa hari, dia pergi bersama Huayou dan Kiaochou untuk melakukan perbuatan berbahaya, mereka. Jun Wuxie berhasil memahami dengan baik situasi yang berbeda di antara puncak yang berbeda serta kepribadian yang berbeda dari sesepuh yang berbeda. Ada yang tenang, ada yang berapi-api, ada yang muram, tapi mereka semua menjadi korban tirani Huayou saat dia memegang panji persetujuan penguasa atas tindakannya, reputasi terhormat mereka hancur berkeping-keping dan hampir tidak ada. Gelombang kekacauan menyapu dan menggantung di atas puncak berawan dan semua murid dan bahkan para tetua, tidak bisa tidur nyenyak di tengah semua kekacauan. Setelah menabur benih rasa takut di berbagai puncak tetua, Jun Wuxie mengarahkan pandangannya pada target terakhirnya, puncak Klau Triading milik M.U Chen. Klau Triading Peak adalah yang paling tidak mencolok di antara 12 puncak dan merupakan puncak dengan jumlah murid paling sedikit. Di seluruh gunung, jumlah murid hanya sedikit di atas 20. Puncak yang sangat besar itu hanya menampung M.U Chen dan lebih dari 20 murid sepanjang tahun, dan biasanya terlihat sangat jarang dan tidak berpenghuni. Dibandingkan dengan puncak lainnya, di mana mereka dapat dengan mudah mengumpulkan ratusan murid, jumlah M.U Chen terlihat sangat menyedihkan. M.U Chen jarang menerima murid, karena ia lebih memilih tidak memiliki murid daripada menerima kandidat yang tidak cocok. Jika mereka tidak memenuhi target, dia akan memilih pergi tanpa merekrut satu orang pun. Ditambah lagi, Kinyu selalu menekan kekuatan M.U Chen secara diam-diam sehingga menambah situasi suram di Cloud Trading Peak. Elder M.U Chen tampaknya agak berbeda dibandingkan dengan elder lainnya. Kata Kyao Chu sambil mengusap dagunya. Dia telah hidup mewah dan menikmati tirani bersama Hua Yao saat mereka meneror berbagai puncak, dan dia merasa dagunya menjadi sedikit membulat. M.M., jika klan Kinyun memiliki sisi yang bersih, itu hanya puncak Cloud Trading. Sang tetua mungkin masih sangat muda, namun dia adalah pria yang mantap dan tegar. Benar dan semua yang saya dengar tentang dia tidak melibatkan dia dalam perbuatan tidak bermoral atau curang. Dia adalah satu-satunya pengecualian di antara semua yang saya tahu tentang puncak lainnya. Hua Yao mengangguk setuju, saat dia berbagi kesan baik yang dia miliki tentang M.U Chen. Jun Wu Xie berdiri di kaki Cloud Trading Peak dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah puncak. Di puncak, dia tampak bisa melihat sesosok tubuh berpakaian biru, jubahnya berkibar tertiup angin. Pria itu sepertinya sedang melihat ke arah mereka. Bisakah kita menggunakan M.U Chen? Hua Yao memandang Jun Xie yang diam. Perintah agar para sesepuh diteror dipilih oleh Jun Xie, dan dia telah menempatkan M.U Chen sebagai yang terakhir. Dalam perjalanan mereka ke sini, Jun Wu Xie telah mengisyaratkan dengan kata-katanya yang membuat Hua Yao mengerti bahwa M.U Chen dianggap berbeda dari tetua klan Qingyun lainnya. Baik itu kepribadian atau keadaannya, dia tidak cocok dengan klan Qingyun saat ini. Apakah dia bisa berguna, itu akan menjadi pilihannya sendiri. Jun Wu Xie menundukkan kepalanya, tampak berpikir. Hua Yao tersenyum dalam diam dan setuju. Kiao Chu tertawa terbahak-bahak dan berseru. Mari kita satukan wajah arogan dan tirani kita dan berangkat. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan atas seruannya yang riuh itu adalah dua pasang tatapan dingin yang ditujukan tepat padanya. Di dalam klaut reading peak, M.U Chen berdiri di puncak bersama semua muridnya di sekelilingnya. Matanya tegas saat mengamati sosok kecang ju yang perlahan mendekat. Tetua M.U, sudah lama sekali. Hua Yao kini sudah pandai meniru kicauan kecang ju yang melengking, dan ditambah dengan nada suaranya yang seram, suaranya membuat para murid di hadapan mereka merinding. Puncak klaut reading tidak menerima tetua ke, kami akan meminta agar tetua ke berangkat dari sini. Wajah M.U Chen tampak tenang dan dia tidak ragu-ragu meminta mereka pergi. Jun Wu Xie mengamati M.U Chen dalam diam sambil berpikir dia memang berbeda dari sesepuh lainnya. Di puncak lainnya, para sesepuh telah mengetahui niat, kecang ju, tetapi telah tunduk pada persetujuan Kinyu dan membiarkan murid-murid mereka dikorbankan. Tak satu pun dari mereka bereaksi seperti M.U Chen, yang tidak langsung menolak mereka masuk dan melindungi murid-muridnya tanpa rasa hormat atau ragu-ragu. Para murid yang berdiri di samping M.U Chen tidak menunjukkan rasa takut di mata mereka tetapi tegas dan menantang. Di dalam murid-murid itu, Jun Wu Xie melihat Rong Heng, yang berdiri tepat di belakang M.U Chen. Dia terkejut melihat Jun Wu Xie sesaat, tapi dia pulih dengan cepat dan pendiriannya menjadi sama menantangnya dengan rekan-rekan muridnya. Kecang ju, mendengar kata-kata tidak sopan M.U Chen dan wajahnya yang menyeramkan dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia berkata sambil mencibir, M.U Chen, melihat kita berdua adalah tetua, aku akan memilih untuk tidak tersinggung dengan sikapmu. Tapi setidaknya kamu harus tahu tempatmu. Tujuan perjalananku ke sini untuk memilih murid darimu adalah gagasan penguasa. Apakah Anda berani mengatakan otoritas Anda sebagai penatua mengalahkan otoritas penguasa? Serangkaian kutukan muncul dan wajah M.U Chen menjadi gelap. Wajah para murid di belakang M.U Chen mulai memerah karena marah mendengar kata-kata kotor itu. Aku baru tahu kalau kakak Hua semakin terampil dalam menarik kebencian pada dirinya sendiri. Terkesan oleh omelan Hua Yao yang terus-menerus sehingga menimbulkan kemarahan yang mulai mendidih di antara murid-murid puncak laut Triading, Kyao Chu tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Berbisik kepada Jun Wuxie sebagai pujian. Bukankah dia selalu begitu? Jun Wuxie mengangkat alisnya bertanya. Kepribadian Hua Yao tampak dingin dan tidak berperasaan, dan dia selalu memiliki lidah yang beracun, dan dia tampaknya mampu membuat orang marah hanya dengan bakat mengobrolnya saja. Itu benar. Kyao Chu mengangguk diam-diam, setelah mengalaminya sendiri berkali-kali. Hua Yao melanjutkan, Penatua MU, saya sarankan Anda menerima permintaan damai kami sekarang dan tidak mempersulit diri Anda sendiri. Tugas saya dalam memilih murid dari berbagai puncak berada di bawah perintah langsung dari penguasa sendiri. Para tetua lainnya bersikap kooperatif dan saya akan meminta tetua MU untuk tidak melakukan perjuangan yang sia-sia, karena ini hanya masalah dua murid saja. Rahang MU Chen terkatuk rapat dan wajahnya muram karena marah. Dia hanya menjawab, saya tidak akan menerima perintah itu. Wajah Hua Yao menjadi semakin seram. Sepertinya Penatua MU kita bertekad menentang perintah penguasa? Bahkan sebagai seorang tetua, menentang perintah penguasa adalah kejahatan yang bahkan kamu tidak bisa memikulnya. Setelah Kin Yu mengambil alih kepemimpinan klan King Yun sebagai penguasa, kekuatan berbagai sesepuh perlahan-lahan berkurang. Kin Yu segera memegang kekuasaan untuk menegur dan menghukum seorang tetua secara sepihak. Selain itu, hubungan MU Chen dan Kin Yu buruk dan hal itu diketahui secara luas di seluruh klan King Yun. MU Chen selalu bersikap rendah hati dan menghindari menarik perhatian pada dirinya sendiri dan Cloud Treading Pig selama ini hanya untuk menghindari memberi Kin Yu alasan untuk bertindak melawannya. Tapi jika dia terjebak dengan kejahatan menentang perintah penguasa, Kin Yu akan mendapatkan alasan yang tepat untuk menyingkirkan MU Chen selanjutnya. Semua orang yang hadir sangat menyadari apa yang dimaksud dengan kecangju. Tanpa menunggu jawaban MU Chen, Rong Heng yang berdiri di belakangnya melangkah maju. Penatua ke, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Aku akan pergi bersamamu. MU Chen kehilangan kata-kata saat dia menatap Rong Heng yang dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk semua orang. Segera murid Cloud Treading Pig lainnya juga maju, menunjukkan kesediaannya untuk mengikuti penatua kekembali ke Hidden Cloud Pig. Situasi ini benar-benar tidak pernah terjadi. Di puncak lainnya, semua murid menjauh dari Huayau, takut mereka akan dipilih untuk pergi ke puncak awan tersembunyi. Dan orang-orang terpilih itu benar-benar ketakutan dan berlutut di hadapan guru mereka sambil menangis memohon agar sang sesepuh menyelamatkan mereka dari nasib yang tidak dapat dihindari. Semua murid klan King Yun tahu bahwa jika mereka berakhir di puncak awan tersembunyi, itu juga berarti akhir hidup mereka. Namun para murid dari Cloud Treading Pig bereaksi berbeda. Mereka tahu bahwa hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka pergi ke Hidden Cloud Pig. Namun untuk mencegah King Yun memiliki alasan untuk menumpangkan tangan pada MU Chen, mereka memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan melindungi MU Chen. Hal ini membuat orang bertanya-tanya betapa MU Chen sangat dihormati oleh murid-muridnya sehingga mereka rela mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan menyerahkan hidup mereka demi dia. Jun Wu Xie mengamati semua ini tanpa sepatah katapun dan tatapannya beralih ke MU Chen. Para murid rela mati demi dia, apa yang akan dia lakukan? MU Chen meraih Rongheng dan murid lainnya dan mendorong mereka ke belakangnya sebelum berkata kepada Huayau, aku tidak akan mengizinkanmu mengambil satu murid pun dari Cloud Treading Pig. Jika kamu bersikeras, kamu harus melakukannya terhadap mayatku. Silakan pergi, penatuake. Pergilah ke Kinyu jika kamu mau, atau lakukan apapun yang kamu mau di klan King Yun. Tapi aku, MU Chen akan tetap di sini, melawanmu. Saya telah mengatakan bagian saya, selama saya masih menjadi penatua dari Cloud Treading Pig sebagai guru dari para murid ini, tidak ada yang bisa memaksa murid-murid saya untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan mereka. MU Chen tidak menunggu jawaban Huayau dan hanya berbalik, mendorong murid-muridnya mundur. Dia telah menegaskan pendiriannya dan murid-muridnya tidak boleh dimangsa. Aku merasa bisa tumbuh menjadi seperti MU Chen, dia jauh lebih baik daripada orang-orang munafik sombong di puncak lainnya. Kyao Chu menyaksikan MU Chen pergi bersama murid-muridnya, memberinya dua jempol di hatinya atas kebenarannya. Kepribadian MU Chen itu akan membuat dirinya terbunuh jika aku adalah kecang Ju yang asli. Huayau menghilangkan ekspresi jahatnya dan kembali ke ketenangannya yang biasa. Naga memiliki sisik yang berlawanan dengan arus, begitu pula manusia. MU Chen tahan dengan semua penindasan yang ditimpakan padanya tapi jika seseorang menekan tombol yang salah, dia tidak akan mentolerirnya lagi. Jun Wu Xie senang karena MU Chen bereaksi seperti itu. Jika MU Chen bertindak seperti tetua lainnya dan mengizinkan Huayau membawa murid-murid mereka pergi, dia tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja dengannya sama sekali. Benda ini di sini, apakah aku masih menyembunyikannya di Cloud Trading Peak? Tanya Kyao Chu sambil memegang tas kain kecil di tangannya. Jun Wu Xie menggelengkan kepalanya. Kita perlu duduk dan berbicara dengan MU Chen. Diskusi yang nyata. Kata Jun Wu Xie. Asalkan MU Chen masih bersedia bertemu dengan kita. Melihat reaksinya tadi, dia tampak seperti hendak membunuh saudara Hua. Kyao Chu tidak berpikir ada kemungkinan mereka duduk dan mengadakan percakapan sipil. Dia akan menemui kita. Jun Wu Xie meyakinkan. Kamu punya rencana? Huayau menoleh ke arah Jun Xie, merasa bahwa anak kecil itu tidak punya habisnya ide cerdik di kepalanya. Jun Wu Xie melambai pada Huayau, dan Huayau menutup telinganya. Kata-kata lembut dibisikkan ke telinganya. Mata Huayau berbinar dan berkata, ini mungkin berhasil. Beberapa saat kemudian, Huayau dan murid-muridnya tetap berada di Cloud Treading Peak meskipun MU Chen berulang kali meminta mereka untuk pergi. Mereka mulai berkeliaran di dalam puncak dan para murid Cloud Treading Peak mengira mereka telah pergi. Mereka menjalankan tugas rutin mereka dan tidak berpikir bahwa MU Chen duduk di ruang kerjanya, wajahnya gelap. Dan tangannya yang terkepal menghantam meja dengan keras. Dia mengatupkan rahangnya saat dia menatap pintu yang terkunci rapat dihadapannya, matanya berkobar karena kebencian yang mengancam akan meledak. Tiba-tiba, Rong Heng menyerbu masuk dengan bingung. Penatua MU Penatua ketelah menculik Little Lin kembali ke puncak awan tersembunyi. MU Chen tiba-tiba berdiri dan kursinya jatuh kembali ke lantai, matanya sangat tidak percaya. Ke Changju sudah membawanya terlalu jauh. Pertahankan semua murid lainnya di dalam Cloud Treading Peak dan jangan biarkan mereka keluar. Aku akan ke puncak awan tersembunyi. MU Chen mengertakkan gigi. Dia tidak mengira Ke Changju bisa begitu hina menghadapi penolakannya yang jelas. Ke Changju berkenan mengabaikannya sepenuhnya dan dengan paksa menculik salah satu murid Cloud Treading Peak. MU Chen tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Penindasan selama bertahun-tahun semakin mengobarkan api yang berkobar di dalam dadanya yang hendak dimuntahkan. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Rong Heng, dia bergegas ke puncak awan tersembunyi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika Ke Changju berani melukai sehelai rambut pun muridnya, dia akan mengubur seluruh puncak awan tersembunyi bersamanya. Di puncak awan tersembunyi, Kiao Chu memandangi murid puncak Cloud Treading yang tergeletak di lantai yang telah dia kalahkan dengan enggan. Aku pikir, ketika MU Chen melihat ini, reaksi pertama MU Chen pasti akan menyerang kita, dengan pedang menyala di tangan, dan bukan. Duduk dan membicarakan semuanya. Kiao Chu berpikir bahwa Jun Hsieh punya ide cemerlang lainnya, tapi ternyata itu hanyalah penculikan yang sederhana dan brutal. Ambil saja murid Cloud Treading Tik dan kalahkan dia sebelum membawanya kembali. Rencana macam apa itu? Mereka ingin bekerja sama dengan MU Chen, dan tidak membuatnya semakin membenci mereka, bukan? Tenang, dengan muridnya di tangan kita, dia tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Jun Hsieh duduk di satu sisi, menyeruput tehnya dengan tenang. Kiao Chu merasa ingin menangis saat itu. Dia telah menjadi penculik? Hsieh kecil telah menunjukkan dirinya memiliki pikiran yang cepat dan teliti, apakah dia berubah menjadi pelaku berantai? Dia mungkin tidak gegabah dan mengambil tindakan drastis, tapi apakah dia akan bekerja sama dengan kita setelah ini? Tanpa bertukar sepatah katapun tentang bekerja sama, mereka diam-diam menculik murid MU Chen. Meski alasannya hanya untuk membuat MU Chen mendatangi mereka, namun metode yang digunakan mungkin agak terlalu brutal. Dia akan melakukannya, selama kita memiliki tujuan yang sama. Jun Hsieh sangat yakin akan hal itu. Beberapa saat kemudian, teriakan terdengar dari halaman luar dan pintu yang terkunci ditendang hingga terbuka lebar. MU Chen yang marah berdiri menatap, kecang Ju, di dalam ruangan, matanya menyerukan pembunuhan. Tatapannya dengan cepat beralih ke murid tak sadarkan diri yang tergeletak di tanah di samping dan dengan cepat memindai tubuhnya untuk mencari luka apapun, menghela nafas lega ketika dia tidak melihatnya. Kecang Ju, lagi sibuk apa? Lepaskan muridku sekarang juga. MU Chen berteriak, roh cincinnya dipanggil, menjadi pedang tajam yang digenggam di tangannya. Tapi MU Chen tidak menyangka bahwa, kecang Ju, akan diam saja, dan jawaban sebenarnya datang dari pemuda yang pertama kali dia pilih untuk diterima di Cloud Trading Peak. Penatua MU, kami memiliki murid Anda di tangan kami. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kamu sebaiknya melakukan apa yang kami katakan. Jun Wu Xie mengangkat matanya untuk melemparkan tatapan dinginnya yang mengancam pada MU Chen. Kia Ochu hampir tersedak karena terkejut. Bahkan kata-kata Jun Xie terdengar persis seperti kata-kata bandit. MU Chen menatap Jun Wu Xie dengan marah dan frustrasi. Kemarahannya tertuju pada ketidakberdayanya menghadapi situasi, dan rasa frustrasinya lebih diarahkan pada perubahan drastis yang dilihatnya pada Jun Xie. Saat pertama kali melihat pemuda mungil itu, MU Chen terpesona oleh diagnosis tepat Jun Xie dan pengobatan yang diusulkan. Ia sangat menantikan pemuda itu untuk bergabung dengan Cloud Trading Peak sebagai muridnya, namun sayangnya, nasib sangat kejam dan Jun Xie telah diambil paksa oleh kecang Ju. Dalam beberapa hari pertama, dia mengkhawatirkan Jun Xie, takut kalau pemuda mungil yang luar biasa itu akan menderita di bawah tangan kecang Ju yang menyiksa. Namun tak lama kemudian, kecang Ju telah membawa Jun Xie dan murid lainnya untuk sering berkeliling ke berbagai puncak. Saat itulah MU Chen menyadari bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Kecang Ju mungkin jahat dan kejam, tapi pengetahuan pemuda mungil di bidang kedokteran jarang dan sangat sulit didapat. Sungguh melegakan bahkan kecang Ju akan ragu untuk menghancurkan seorang jenius yang telah bergabung dengan klan King Yun. Meski demikian, MU Chen tidak pernah menyangka bahwa setelah Jun Xie diterima sebagai murid kecang Ju, ia bahkan berhasil mendapatkan kepercayaannya. Baru-baru ini, dia benar-benar tumbuh menjadi seperti kecang Ju dalam hal sopan santun, dan belajar menggunakan ancaman. MU Chen sangat sedih saat itu. Pemuda seharusnya unggul dalam bidang kedokteran tetapi malah dipelintir oleh kecang Ju menjadi keadaan yang menyedihkan. Kebenciannya pada kecang Ju semakin dalam, dan dia meratapi perubahan yang terjadi pada Jun Xie. Jun Xie, apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa yang kamu ikuti? Kecang Ju adalah iblis. Berapa banyak anggota klan King Yun yang mati di bawah tangan itu? Jangan terus-terusan melakukan kebobrokanmu. Kamu masih sangat muda dan jalanku masih panjang. MU Chen membujuk ketika dia mengingat kesan yang sangat baik dan abadi yang ditinggalkan pemuda itu padanya untuk pertama kalinya, dan juga karena kesalahannya karena ketidakmampuannya untuk menyelamatkan. Jun Xie dari kecang Ju, dan mau tak mau ia berusaha menarik pemuda itu kembali dari jurang mau. Kia Ucu mengalami kesulitan menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak hingga dia bahkan mempunyai gagasan konyol bahwa dia akan mati karena menahannya. MU Chen sebenarnya masih berpikir bahwa Jun Xie hanyalah seekor domba buta yang disesatkan oleh kecang Ju yang berbahaya. Tuhanku, bangun dan buka matamu. Domba itu menelan musuhnya utuh-utuh. Jun Wuxie mengabaikan bujukan MU Chen yang bermaksud baik dan menatap tajam ke arah Kia Ucu, yang masih menderita karena berusaha menahan kegembiraannya, dan Kia Ucu segera mencabut belatinya dan menempelkannya ke leher murid yang tak sadarkan diri di lantai. Sekarang, tutup pintunya. Jun Wuxie menyipitkan matanya saat dia memberikan perintah pada MU Chen. MU Chen menghela nafas dengan sedih, menatap Jun Wuxie dengan tidak percaya dan menutup pintu setelah beberapa saat. Duduk. Jun Wuxie lalu berkata singkat. Wajah MU Chen menjadi gelap dan tatapannya beralih ke Huayau yang diam, seperti di matanya, pindahkan Jun Wuxie semua karena instruksi, ke Chang Ju. Ke Chang Ju, lepaskan muridku sekarang. Alih-alih, arahkan semua amarahmu kepadaku. Huayau mengangkat bahu, menyatakan tidak bersalah, karena dia tidak mengucapkan sepatah katapun. MU Chen, kamu membenci Kin Yu. Jun Wuxie tiba-tiba bertanya. Mata MU Chen menjadi dingin, dan dia menggigit bibirnya, tetap diam. Jika kamu diberi kesempatan untuk membalas dendam atas ayahmu yang dibunuh tanpa ampun, apa yang akan kamu lakukan? Jun Wuxie melanjutkan. Mata MU Chen menunjukkan kebingungan. Dia tidak tahu kemana arah kata-kata Jun Xie. Apakah itu plot yang dibuat oleh Ke Chang Ju? Apa sebenarnya yang diinginkan Ke Chang Ju? Ke Chang Ju, katakan jika ada yang ingin Anda katakan. Jangan main-main denganku. MU Chen berkata dengan marah. Huayau memalingkan wajahnya dari MU Chen, menolak memberikan pengakuan apapun kepada MU Chen. Kenapa saat Jun Xie yang berbicara tapi kesalahannya malah ditimpakan padanya? Ke Chang Ju. MU Chen berdiri dengan marah. Saya tahu bahwa Ke Chang Ju selalu ingin menyingkirkan saya. Anda telah membantunya dengan pembunuhan ayah saya saat itu. Jika kamu berniat membawaku kesini hari ini untuk Ke Chang Ju, datanglah padaku. Saya tidak akan lari, tapi ini tidak ada hubungannya dengan murid saya. Lepaskan dia. Huayau menarik nafas dalam-dalam dan melihat karah MU Chen yang sedang marah. Tanpa mengubah suaranya, dia berkata, Bodoh, apakah kamu masih belum mengerti? Apa? MU Chen tertegun. Suara Ke Chang Ju terdengar sangat berbeda dari biasanya, suaranya tajam dan jelas, dan tidak terdengar seperti suara seorang pria paruh baya, melainkan seperti suara pemuda yang bersemangat, penuh semangat. Bukan ideku untuk membuatmu datang kesini hari ini, dan itu bukan Kin Yu, tapi anak laki-laki yang berdiri di depanmu. Huayau mengangkat tangannya dan menunjuk, tepat di hidung Jun Xie. Jun Wu Xie berdiri tak bergerak di jalur jari yang menunjuk dan mengangguk dengan acuh tak acuh. MU Chen menjadi semakin terkejut, saat dia melihat Jun Xie dengan bingung, tidak dapat menghubungkan peristiwa yang terjadi dihadapannya dengan anak laki-laki yang baru saja diterima di klan Qingyun selama hampir sebulan. Anak muda inilah yang bertanggung jawab atas penculikan muridnya. Anak laki-laki itulah yang terpaksa datang ke puncak awan tersembunyi. Tapi kenapa? MU Chen tidak bisa memahaminya sama sekali. Mengapa Jun Xie melakukan semua ini? Dia hanya bertemu anak laki-laki itu sekali sebelumnya. Mengapa Jun Xie membuat pertunjukan besar seperti itu? Apa yang membuatnya semakin bingung adalah, Kapan, ke Chang Ju, berubah menjadi begitu lembut, sehingga ia membiarkan seorang murid membuat keributan seperti itu dihadapan dirinya sendiri? Apa yang terjadi? MU Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku ingin klan Qingyun menghilang dari muka bumi ini. Jun Xie berkata singkat. Mata MU Chen melotot, tak bisa berkata-kata karena tidak percaya, dan bertanya-tanya apakah dia baru saja mendengar kata-kata itu dengan benar. Pemuda mungil ingin klan Qingyun dilenyapkan. MU Chen menoleh tanpa sadar untuk melihat ke Chang Ju. Ke Chang Ju adalah tangan kanan terpercaya Qing Yu, dan jika kata-kata itu sampai ke telinga Qing Yu, pemuda itu tidak akan selamat. Anehnya, ke Chang Ju tidak bereaksi, sepertinya kata-kata itu sama sekali bukan urusannya. Apakah kamu tidak mau? Balas dendam yang tepat untuk ayahmu? Musnahkan klan Qingyun perkasa yang telah membusuk sampai ke inti? Jun Wuxie bertanya pada MU Chen. MU Chen menoleh untuk melihat Jun Wuxie, ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Kamu adalah anggota keluarga Jun dari kerajaan Qi? Ya. MU Chen akhirnya mengerti mengapa Jun Wuxie sangat membenci klan Qingyun. Berita kematian Qing Yu Yan dan Jiang Chen Qing telah menyebar ke seluruh klan Qingyun, dan meskipun Kim Yu belum memulai balas dendamnya pada kerajaan Qi, Kim Yu bertekad bahwa kerajaan Qi harus dilenyapkan. Tindakan Jun Xie melawan klan Qingyun pasti disebabkan oleh kebutuhan untuk melindungi keluarga Jun. Bukankah kamu terlalu berani? Jika Kim Yu mengetahui latar belakangmu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan puncak ini. Kata MU Chen cemas. Dia tidak masakan permusuhan terhadap Jun Xie tetapi sebaliknya, seperti yang dikatakan Jun Xie, kebenciannya pada Kim Yu tidak kurang dari yang dimiliki oleh Jun Xie. Jun Wuxie mengangkat bahunya dan menjawab, Aku telah datang jauh-jauh ke klan Qingyun dan membuat diriku terperosok terlalu dalam sehingga tidak memikirkan hal itu. Jika klan Qingyun selamat, itu hanya berarti kematian bagiku. Tapi saya sangat yakin bahwa saya akan keluar dari Claudie PX hidup-hidup. Kakek dan pamannya masih menunggunya di Istana Lin, jadi dia tidak boleh gagal, dan dia juga tidak boleh gagal. Kecang Ju dan Kinyu berhubungan sangat baik. Apakah kamu tidak takut dia akan melawanmu? MU Chen menyindir dengan kuat sambil berbalik untuk mengamati Kecang Ju yang diam. Kecang Ju memberikan kesan yang sangat berbeda saat ini, namun Kecang Ju dan Kinyu pada dasarnya dibuat dari kain yang sama. Ia tidak percaya bahwa Jun Xie begitu tidak peduli dengan membeberkan semua rencananya tepat di depan, Kecang Ju, dan bahwa Kecang Ju tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Mata Jun Wu Xie dingin dan dia berkata dengan lembut, Orang yang sudah mati tidak dapat melakukan apapun terhadapku. MU Chen menatap kosong pada Jun Xie, tidak mengerti apa maksudnya. Maaf, tapi saya bukan Kecang Ju yang Anda maksud. Hua Yau tiba-tiba menyela dan dia menyingsingkan lengan bajunya. Tanpa penutup lengan baju, kulit Hua Yau yang tidak berubah di kedua lengannya terlihat jelas di depan mata MU Chen. Kulit lengannya yang halus dan putih sangat kontras dengan kulit tangannya yang kasar dan keriput. Perbedaan mencoloknya saja sudah menjelaskan segalanya pada MU Chen. Kamu bukan Kecang Ju? Suara MU Chen tidak percaya. Dia jarang melihat Kecang Ju, tapi dia mengingat wajah mengerikan itu dengan sangat jelas. Pria yang berdiri di hadapannya, baik dari segiraut wajah maupun bentuk tubuh, tampak persis seperti Kecang Ju yang asli. MU Chen percaya bahkan Kin Yu pun tidak akan bisa membedakannya. Tidak. Hua Yau menganggup. Bagaimana mungkin? Tidak ada teknik di dunia ini yang bisa meniru penampilan seseorang sepenuhnya. MU Chen tidak bisa membuat dirinya mempercayai apa yang dilihatnya. Namun faktanya tetap bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah replika persis Kecang Ju, dan betapapun cermatnya seseorang dalam menirunya, replika lengkap seperti itu belum pernah terdengar. Bagaimana jika ini terjadi? Jun Wu Xie melirik Hua Yau dan Hua Yau mengangkat tangannya tepat di depan mata MU Chen. Dia menunjukkan sendi jarinya dengan jelas kepada MU Chen sebelum dia membuat jari-jarinya tumbuh setengah panjangnya. Mata MU Chen melebar, dan dia terdiam setelah Hua Yau mengecilkan jarinya kembali ke normal. MU Chen tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama karena dia belum pernah bertemu orang yang dapat mengubah struktur tulangnya sesuka hati. Jika kamu bukan dia, lalu di mana ke Chang Ju yang asli? MU Chen bertanya. Jun Wu Xie mengangkat matanya, dan berkata dengan nada tanpa ekspresi, mati. MU Chen tersentak dalam-dalam. Ketika Jun Wu Xie mengatakan, Orang yang sudah mati tidak dapat melakukan apapun terhadapku, dia memikirkan kemungkinan ini. Tapi sekarang setelah Jun Wu Xie memastikannya, kesadaran bahwa itu adalah namun kebenarannya sangat mengejutkannya. Meskipun ke Chang Ju tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, namun dia sangat mahir menggunakan racunnya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? MU Chen sangat penasaran. Ketika ia masih muda, ia berpikir untuk membunuh ke Chang Ju sebagai balas dendam atas pembunuhan berdarah dingin ayahnya, namun gudang racun ke Chang Ju telah mencegahnya untuk melaksanakannya. Jun Xie di depan matanya hanyalah seorang pemuda yang sedang tumbuh. Meskipun dia ditemani oleh dua orang lainnya, namun menilai dari suara dan kulit tak bercacat yang ditunjukkan oleh orang yang menyamar sebagai ke Chang Ju, dia seharusnya hanya seusia dengan Kia O Chu. Kecang Ju yang sangat ditakuti dan menakutkan dibunuh oleh ketiga pemuda ini? Sungguh sulit dipercaya. Kia O Chu yang berdiri di samping tersenyum diam-diam. Kecang Ju sangat mahir menggunakan racun? Dia tiba-tiba teringat bagaimana penampilan Kecang Ju ketika dia meninggal dan rasa dingin masih menjalar di punggungnya. Jun Xie adalah seekor domba yang malah memangsa predator dan bahkan tidak memuntahkan tulangnya setelah menelannya utuh. Bagaimana dia dibunuh tidak lagi penting. Yang penting adalah dia sudah mati, dan Hua Yau di sini telah mengambil tempat dan posisinya sebagai kepala puncak awan tersembunyi. Jun Wuxie berkata dengan sederhana karena dia tidak mau repot-repot menjelaskan secara rinci. Emu Chen tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah mengetahui tujuan Jun Wuxie dan menegaskan bahwa dia memiliki kemampuan yang mampu menyingkirkan Kecang Ju, dia telah mengembangkan tingkat kepercayaan tertentu pada Jun Wuxie. Adapun fakta bahwa Jun Wuxie telah membunuh Kecang Ju, Jun Wuxie telah menjadi dermawannya, yang membalas dendam atas pembunuhan tanpa ampun ayahnya atas namanya. Semua ahli residen yang diundang tinggal di dalam blue cloud peak yang dia perintahkan dan bahkan jika ahli roh berlevel biru menyerangnya, itu hanya akan memberinya kematian. Kecuali jika kamu memiliki pengguna roh berlevel ungu bersamamu, kamu bahkan tidak akan bisa mendekatinya, apalagi membunuhnya. Alis Emu Chen berkerut. Jika Kinyu bisa dengan mudah dibunuh, dia tidak akan harus menanggung penindasan selama bertahun-tahun. Ini semua bukan urusan kami. Jumlah eksponen ahli yang hadir tidak akan mengubah apapun dalam rencana kami. Kia Ocu mengerutu dari samping. Bahkan Kecangju yang sangat ahli dalam racun telah hancur di hadapan Junxie tanpa dia perlu mengangkat satu pedang pun. Seberapa sulitkah menghadapi para ahli yang berotot dan tidak punya otak? Emu Chen menoleh ke arah Kia Ocu, menatap belati yang masih menempel di leher muridnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Karena tujuan kita sama, bisakah kamu melepaskan muridku sekarang? Emu Chen bertanya dengan gigi terkatuk. Kia Ocu tidak bergerak, tapi menoleh ke Junxie. Baru setelah Junxie menganggup, Kia Ocu menyarungkan belatinya dan mengangkat murid yang tidak sadarkan diri itu sambil menggendongnya di bahunya untuk keluar dari pintu. Dia kemudian menjatuhkan muridnya begitu saja ke tanah. Mulut Emu Chen berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh King Yu, saya akan menanganinya. Bahkan untuk pemusnahan klan King Yun, tidak banyak yang perlu Anda lakukan. Anda hanya perlu membuat emosi para sesepuh lainnya menjadi hirup pikuk, dan itu sudah cukup. Junxie berkata perlahan. Dengan peniruan sempurna Hua Yao sebagai ke Changju, dia telah menyelamatkan banyak usaha mereka dan dia tidak perlu lagi melaksanakan rencana awalnya dengan Emu Chen. Melibatkan Emu Chen akan memperlancar kemajuan taktik mereka, dan itu karena Cloud Treading Peak milik Emu Chen adalah satu-satunya penyelamat yang tetap bersih di dalam klan King Yun yang sudah membusuk. Rencana Junxie mungkin adalah melenyapkan seluruh klan King Yun, tapi dia memegang teguh prinsipnya. Dia tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Bukan hanya murid-murid puncak Cloud Treading, bahkan murid-murid dari rumah luar klan King Yun pun akan terhindar. Murid-murid itu sebenarnya bukan anggota klan King Yun dan tidak perlu melukai orang yang tidak bersalah. Emosi penggemar Emu Chen bingung Junxie menjelaskan, selama periode ini, ke Changju secara terang-terangan memamerkan otoritas yang diberikan King Yun kepadanya dan menyinggung seluruh tetua klan King Yun lainnya. King Yun telah melindungi tindakan ke Changju dengan ketat dan para tetua lainnya merasa sangat tegang. Jika putra penguasa terakhir berdiri di depan pada saat ini, aku yakin para tetua lainnya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bersatu di belakangmu untuk mengusir klan King Yun dalam kekacauan. Pada saat itu, waktu King Yu di klan King Yun akan habis. Bagaimana caramu melakukannya? Emu Chen semakin terkejut saat mendengarnya. Dia menyadari bahwa kekacauan yang terjadi di dalam klan King Yun telah dipicu oleh ketiga pemuda ini sendirian. Dan jika dia tidak salah, orang yang mengambil keputusan di antara ketiganya adalah Junxie, yang termuda di antara mereka. Dia mampu membuat plot dalam skala besar di usia yang begitu muda. Emu Chen tidak bisa membayangkan lingkungan seperti apa yang Junxie tumbuhkan. Dan dia bertanya-tanya betapa hebatnya keluarga Jun sehingga mereka berani menghadapi klan teratas di seluruh negeri, klan King Yun. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Junxie melambaikan tangannya dengan lelah. Dia benar-benar tidak terlalu pandai menjelaskan sesuatu secara detail. Melihat Junxie menolak bicara lebih banyak, Emu Chen berhenti menyelidiki lagi. Setelah klan King Yun dilenyapkan, klan itu tidak akan ada lagi. Jika kamu tidak punya urusan mendesak atau kemanapun untuk pergi, kamu bisa pergi ke Istana Lin di Kerajaan Qi. Junxie memikirkannya, dan memutuskan untuk memberi Emu Chen alternatif yang baik setelah semuanya. Dia percaya bahwa Emu Chen tidak akan memiliki niat untuk tetap tinggal di klan King Yun, yang telah membusuk di bawah tangan King Yun. Emu Chen mungkin masih muda, tetapi ia memiliki keterampilan dan pengetahuan terhormat dalam memelihara dan mengembangkan pembuluh darah dan arteri. Dan betapapun hebatnya Junxie dalam bidang kedokteran, dia tidak bisa memisahkan diri. Untuk mencukupi kebutuhan medis dari 100 ribu tentara Rui Lin yang kuat, dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan Junxie yang sendirian. Jika dia bisa meminta bantuan Emu Chen dan murid-muridnya, tentara Rui Lin akan bangkit lebih cepat. Junxie tidak hanya berencana membuat dirinya lebih kuat, tapi juga memperkuat setiap orang di pasukan Rui Lin. Hanya ketika keluarga Junxie memegang lebih banyak chip di tangan mereka, dia dapat memastikan kakek dan pamannya menjalani kehidupan yang santai tanpa rasa khawatir. Emu Chen menatap Junxie dan dia terdiam beberapa saat. Jika Anda membantu saya membunuh Kinyu, saya akan membawa orang-orang saya ke Istana Lin dan tinggal di sana selama tiga tahun. Dalam tiga tahun itu, saya akan menghabiskan semua yang saya miliki sebagai pembayaran atas hutang saya kepada Anda. Junxie telah membunuh ke Changju, dan jika dia membunuh Kinyu juga, balas dendam Emu Chen akan terjadi. Dia tidak ingin berhutang budi pada Junxie dan memutuskan dia akan membalasnya dengan keahliannya dalam bidang kedokteran. Itu kesepakatan. Junxie menganggup, kuas, tidak memedulikan fakta bahwa Emu Chen mengetahui niat mendasarnya. Orang cerdas tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus memaksa mereka. Diskusi mengenai kerja sama rahasia mereka telah selesai, tetapi Emu Chen ragu untuk pergi begitu saja. Dia menoleh ke arah Junxie dan berkata, berita bahwa aku datang menyerbu ke puncak awan tersembunyi pasti telah menyebar ke telinga para tetua lainnya. Saya tidak bisa keluar dari sini begitu saja. Junxie mengeluarkan ramuan di tangannya dan melemparkannya ke Emu Chen. Telanlah. Emu Chen menelan ramuan itu tanpa ragu-ragu dan melangkah keluar untuk membawa kembali muridnya yang tidak sadarkan diri. Apa yang kamu berikan padanya? Kia Ochu menetap Emu Chen saat dia pergi. Rasa penasarannya semakin meningkat saat dia menyadap Junxie. Emu Chen dan Kecangju merupakan musuh sejak lama. Kecangju tidak akan membiarkan Emu Chen membawa muridnya kembali dengan mudah. Oleh karena itu, dia harus membayar harga tertentu. Junxie menunduk. Mereka perlu melakukan suatu tindakan, dan diperlukan tindakan yang lengkap. Emu Chen akan menjadi sekutu yang baik, dan dia lebih pintar dari Maokian Yuan. Tak lama kemudian, sebuah berita menyebar di dalam kelan King Yun. Kecangju telah pergi ke puncak laut Triading dan secara paksa menculik seorang murid. Tetua dari puncak laut Triading, Emu Chen, kemudian menyerbu ke puncak laut tersembunyi sendirian untuk menyelamatkan muridnya. Emu Chen tiba-tiba jatuh sakit setelah dia kembali dan demam tingginya belum juga meredah. Bahkan Kin Yu telah memberikan perawatan tetapi Emu Chen masih terbaring di tempat tidur setelah tiga hari, dan masih dalam kondisi yang buruk. Jatuh ke kondisi seperti itu setelah kembali dari Hidden Cloud Peak. Para tetua lainnya menganggap bahwa kemahiran Kecangju dalam menggunakan racun pasti menjadi penyebabnya. Emu Chen dan Kecangju telah menjadi musuh bebuyutan sejak lama, dan agar Kecangju mengizinkan Emu Chen membawa muridnya kembali ke puncak laut Triading, Emu Chen pasti menderita karena kedengkian Kecangju yang disengaja dan telah meracuni Emu Chen. Menyebabkan penyakit mendadak. Sesepuh lainnya masih bingung dengan bagaimana Emu Chen berhasil membawa muridnya kembali sebelumnya dan alasannya sangat jelas sekarang. Dan berita ini membawa ketakutan dan kebencian para sesepuh lainnya terhadap Kecangju ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimiliki Kecangju terhadap Emu Chen, bagaimanapun juga, Emu Chen tetaplah tetua klan King Yun, posisi terhormat yang mereka berdua pegang. Tapi Kecangju baru saja meracuni Emu Chen tanpa ragu-ragu, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap status terhormat sebagai tetua klan King Yun. Bahkan para sesepuh yang tidak menaruh permusuhan terhadap Kecangju segera mulai merasa terancam oleh keselimannya. Emu Chen telah diracuni oleh Kecangju secara terbuka, dan para tetua lainnya mulai merasa terancam keselamatan mereka sendiri. Kecangju sudah berani mengambil muridnya dari mereka, kekejaman apalagi yang akan dia lakukan? Para sesepuh memikirkan kembali kekacauan dan ketakutan yang telah menyebar sebelumnya, tatapan mata tertekan dan kecewa yang ditunjukkan oleh murid-murid mereka dan kebencian mereka terhadap Kecangju mulai muncul dan menggelembung. Seorang tetua telah pergi ke puncak Lautreading, membawa tonik sebagai hadiah, wajahnya sedih karena prihatin, berpura-pura mengunjungi Emu Chen yang sakit, namun sebenarnya dia ada di sana untuk mencari tahu siksaan macam apa yang dialami Kecangju. Letakkan Emu Chen di bawah. Emu Chen memasang wajah tak berdaya yang menyedihkan dan berkata dengan lemah, Kecangju memegang kepercayaan penguasa dengan kuat, sementara aku hanyalah seorang tetua dalam nama yang tidak memiliki otoritas. Ketika dia memutuskan ingin merebut muridku dariku, atau apapun yang ingin dia lakukan terhadapku, tidak ada yang bisa kulakukan selain bertoleransi dan menderita di bawah penindasannya. Penguasa sendiri berdiri di belakang Kecangju, apalagi yang bisa kulakukan. Ku rasa menunggu kematian untuk mengambil alih diriku. Kata-kata Emu Chen yang kalah membuat hati tetua lainnya meringis, dan menceritakan situasi yang tidak ada harapan. Pada saat yang sama, hal itu menimbulkan pertanyaan lain. Tetua yang menderita di bawah penindasan kali ini adalah Emu Chen. Namun jika Kecangju mengalihkan pandangannya ke arah mereka, mereka jelas akan mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, haruskah mereka terpaksa menelan penindasan dan menjadi tak berdaya, menjadi mangsa tirani Kecangju tanpa protes sedikitpun? Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Alar menyebar di antara sesepuh lainnya dan bel berbunyi keras. Para sesepuh yang berhasil menenangkan para murid terkait kejadian sebelumnya mulai merasakan bahaya yang mengancam. Penderitaan Emu Chen yang menyedihkan kembali menyalakan api yang melemparkan kekacauan sekali lagi ke dalam ketenangan yang baru saja diredakan. Situasi kali ini lebih intens dan menyebarkan ketakutan yang lebih besar kepada masyarakat. Kinyu mulai merasakan panas dan menjadi gelisah. Dia mengirim orang ke puncak awan tersembunyi untuk membawa pesan ke, Kecangju, memberi tahunya untuk berhenti dan menghentikan kekejaman, dan tidak menimbulkan kekacauan lagi. Orang yang menyamar sebagai Kecangju mengabaikan peringatan itu dan membuangnya ke angin. Dalam waktu dua hari setelah itu, jauh di atas gerbang menuju berbagai puncak, sepasang mayat busuk digantung. Mayat-mayat itu adalah jenazah murid-murid yang sama yang diambil dari puncak masing-masing oleh Kecangju dan dibawa kembali ke puncak awan tersembunyi. Dalam beberapa jam, kekacauan yang terjadi di dalam klan King Yun meledak. Ketika para tetua melihat tubuh yang hancur dan berdarah, wajah mereka menjadi pucat. Kecangju, kamu bajingan. Aku tidak akan membiarkan ini berbaring. Kutukan itu bergema di berbagai puncak pada saat yang bersamaan. Di dalam puncak awan tersembunyi, Kia Ochu duduk dengan nyaman di kursi, kakinya disangga dengan acuh-ta'acuh. Dia menatap Junxie, yang sedang membelai bulu kucing hitam kecil itu, matanya berbinar geli. Terlalu jahat. Kamu benar-benar akan mengembalikan tubuh-tubuh itu kembali ke puncaknya. Begitu tetua mereka melihatnya, mereka pasti akan menjadi gila. Murid-murid mereka diambil secara paksa dari mereka, dan hanya dalam beberapa hari, murid-murid yang diambil dari mereka itu ternyata mati dan dilempar ke kaki puncak masing-masing. Yang membuat keadaan menjadi tidak dapat ditoleransi adalah, masing-masing jenazah membawa surat dari, ke Changju. Dalam surat itu, hanya tertulis beberapa kata sederhana. Murid-muridmu berhak dikembalikan. Saya akan kembali lagi. Beberapa kata itu benar-benar arogan dan pesannya sangat tercelah. Para tetua lainnya tidak mungkin tetap tenang setelah itu, karena bahkan Kia Ochu hampir ingin menampar Junxie ketika dia membaca isi surat itu. Itu terlalu banyak untuk diterima oleh siapapun. Mayat murid-murid mereka telah dirusak hingga ke kondisi yang menyedihkan dan Junxie berani mengklaim bahwa mereka berhak dikembalikan, dan dia akan kembali. Kata-kata itu mungkin akan membunuh para tetua di tempat mereka berdiri ketika membaca surat itu. Orang-orang itu pantas menerima semua yang kita lakukan terhadap mereka. Junxie berkata dengan lembut. Selain puncak laut Triading, seluruh murid klan King Yun di istana dalam telah digiring untuk melakukan banyak kekejaman di bawah kepemimpinan busuk dari atas. Desa-desa yang hilang, penduduk desa yang hilang, disebabkan oleh tindakan semua murid tersebut. Sungguh menyedihkan mengetahui dari bualan dan wahyu dari para murid puncak awan tersembunyi bahwa semua wanita di desa telah menderita kengerian yang tak terkatakan di bawah tangan para murid juga ketika mereka menjalankan misi mereka, begitulah kekejaman para murid. Murid klan King Yun Tidak banyak hal yang bisa membangkitkan kegembiraan atau kebencian dalam diri Junxie di kehidupan masa lalunya, tapi satu hal yang benar-benar dibenci dan dibencinya, adalah penghinaan terhadap kaum perempuan. Bahkan ketika dia masih bersama organisasi tersebut, jika ada anggotanya yang diketahui melakukan parodi tersebut, dia akan menolak untuk merawat dan menyelamatkan mereka bahkan jika perintah datang dari atas. Dia hanya akan menyaksikan dengan dingin orang-orang yang menderita kesakitan saat mereka menjadi korban kematian yang tak terhindarkan yang akan datang tanpa pengobatannya. Mengetahui hal itu hanya semakin memperkuat tekat Junxie. Jika surga tidak dapat memberikan hukuman yang pantas, dia dengan senang hati akan membantu. Hehehe, saya kira, waktunya sudah dekat, bahwa para tetua itu akan menyerang penguasa dan membuat keributan besar. Dan pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk menarik jaring kita. Kata Kiaochu sambil menggosok tangannya dengan gembira. Sungguh menggetarkan dan mengasihkan melakukan taktik Junxie. Sulit membayangkan pemuda bertubuh mungil sebelum mereka, yang jarang berbicara banyak, akan begitu teliti dan efisien dalam menjalankan misi seperti ini. Dia sangat ingin membuka kepala Junxie, dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Apakah barangnya sudah ditempatkan dan disiapkan? Huayou bertanya dari satu sisi. Dia bukannya tidak peduli seperti Kiaochu. Dia tahu betapa parahnya situasi ini. Jika mereka gagal melenyapkan musuh dalam sekali jalan, merekalah yang akan mati di sini. Aku sudah menyiapkan semuanya lebih awal. Tugas apapun yang diberikan Little Xie kepadaku, akan dilaksanakan sesuai dengan isi suratnya. Kiaochu tertawa terbahak-bahak, membenturkan dadanya dengan percaya diri. Dalam tiga hari, para tetua akan mengambil tindakan. Siapkan M.U. Chen. Saya tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan. Junxie berkata sambil mengangkat kepalanya. Dia akan membentuk klan King Yun, membayar semua dosa mereka. Setelah sekian lama pergi, dia merasakan sedikit kerinduan. Kakek, Paman. Junhuyau. Ketika semuanya sudah beres, dia akan melakukan perjalanan kembali ke Istana Lin, sebelum dia pergi lagi untuk mengolah ramuan yang diinginkan Kiaochu dan Huayau. Baiklah. Saya akan pergi ke Cloud Treading Peak malam ini. Saya tidak berani masuk ke sana pada hari itu karena para murid dari Cloud Treading Peak saat ini sudah mati karena tidak ada murid Hidden Cloud Peak yang masuk ke wilayah mereka. Aliansi Junxie dan M.U. Chen hanya diketahui oleh mereka berempat. Para murid dari Cloud Treading Peak masih berpikir bahwa tetua mereka telah menderita ketidakadilan di Hidden Cloud Peak. Dan ketika mereka melihat murid-murid Hidden Cloud Peak, wajah mereka berubah menjadi marah dan mereka menerkam murid-murid Hidden Cloud Peak tanpa ragu-ragu. Yang lebih membuat Kiaochu frustrasi adalah jika murid-murid dari puncak Cloud Treading menyerangnya, dia tidak bisa membalas. Karena sifat protektif M.U. Chen terhadap murid-muridnya akan membuat M.U. Chen datang meminta kepalanya. Semua bagian sudah terpasang pada tempatnya. Mereka hanya perlu menunggu badai melanda. Saatnya akhirnya tiba. Dua hari kemudian, para tetua yang gelisah tidak dapat menahan diri mereka lebih jauh dan telah berkumpul dan berkumpul untuk naik ke puncak awan biru untuk memperjuangkan ketidakadilan yang menimpa murid-murid mereka. Wajah mereka telah ditampar dan jika mereka terus menelan harga diri mereka dan tidak bereaksi, mereka akan kehilangan posisi mereka sebagai tetua di mata murid-murid mereka dari berbagai puncak. Semua tetua lainnya bergerak bersama, dan bahkan M.U. Chen yang belum pulih sepenuhnya pun ikut terseret. Satu-satunya pengecualian adalah target mereka, ke Changju. Kinyu sedang duduk di aula utama Blue Cloud Peak, dan sakit kepala yang membelah menimpanya. Dia memiliki sebelas tetua di bawahnya, dan kecuali Jiang Chen King yang baru saja meninggal dan pelakunya, ke Changju, yang sepenuhnya bertanggung jawab karena membuatnya sakit kepala, semuanya saat ini ada di sini tepat di hadapannya. Sembilan tetua duduk di dua sisi aula, wajah mereka gelap dan suram. Chai Zuo, yang tertua di antara mereka, dan yang mendapat penghormatan tertinggi, adalah orang pertama yang berbicara, wajahnya menghadap ke depan dan dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Penguasaku, apa yang sedang dilakukan ke Changju? Dia mengaku bertindak berdasarkan perintah Anda untuk meminjamkan beberapa murid dari masing-masing puncak untuk dibawa kembali ke puncak awan tersembunyi. Kami dengan enggan menyetujuinya karena itu adalah ide Anda. Tapi, apa yang dia lakukan setelah itu? Murid-murid yang dia bawa kembali bersamanya kini telah mati. Tubuh mereka yang rusak parah bahkan dibuang tepat sebelum gerbang berbagai puncak. Chai Zuo menghela nafas berat dan suaranya terdengar tercekat ketika dia berkata, murid-murid itu dipelihara dengan penuh kasih dan susah payah oleh tangan kita sendiri. Namun mereka telah diubah menjadi contoh peniksaan tidak manusiawi yang begitu kejam oleh ke Changju. Mayat-mayat yang tadinya merupakan milik murid-murid kami yang kami kasihi dan kami rindukan kemudian dengan sembarangan dibuang ke depan gerbang kami dan kondisinya sangat rusak sehingga tidak satupun dari mereka yang utuh. Mereka adalah murid-murid yang dipilih dengan cermat dan berhak diterima di klan King Yun. Bagaimana mereka bisa dibiarkan menjadi korban pembunuhan berdarah dingin seperti ini, dan di tangan tetua klan King Yun kita sendiri? Bukankah kejadian ini membuat hati setia murid-murid kita yang tidak bersalah menjadi dingin? Apa yang mendorong paku terakhir ke dalam hati murid-murid kita yang sudah berdarah-darah? Keberanian ke Changju meninggalkan surat pada mayat-mayat dingin dan tak bernyawa itu menyatakan bahwa murid-murid kita telah berhak dikembalikan, dan dia akan kembali lagi. Berdaulat Bagaimana pengkhianatan dan kekejaman seperti itu bisa dibiarkan terjadi di Claudie PX kami yang sok suci di bawah kepemimpinan mulia Anda? Kin Yu memegang kepalanya di tangannya, pelipisnya dipukul. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan ke Changju akan membawa barang sejauh ini. Tidak heran para tetua lainnya dapat berkumpul dan berdiri bersama dalam hal ini. Tindakan ke Changju tidak dapat ditoleransi bahkan dalam pikiran Kin Yu. Kin Yu tahu ke Changju akan membunuh murid-murid itu. Tapi membunuh mereka dan membuang mayatnya tepat di hadapan para tetua lainnya adalah hal yang keterlaluan dan merupakan tamparan keras di wajah mereka. Ketika ke Changju baru saja mengambil murid-muridnya, dia mampu membujuk dan secara bertahap menenangkan para tetua bahwa murid-murid itu berada di puncak awan tersembunyi hanya untuk memberikan bantuan dan tidak akan berada dalam bahaya. Sekalipun mereka pada akhirnya mati, selama mayatnya tidak dapat ditemukan, mereka tidak akan memiliki bukti pembunuhan tersebut. Tapi ke Changju yang melakukannya kali ini. Dia pasti merasa kehidupan di klan King Yun terlalu damai. Dia benar-benar berani mendatangi setiap tetua dan menampar wajah mereka. Kali ini, bahkan Kin Yu tidak tahu cara melindungi ke Changju. Situasi dihadapannya semakin di luar kendalinya karena semua tetua jelas-jelas terbakar amarah. Ego dan kedudukan mereka di klan King Yun telah tertusuk dan tertantang dan kali ini mereka tidak akan mundur begitu saja. Sehubungan dengan hal ini, saya pastikan kalian akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pergi. Ambilkan aku penatua ke... King Yun menyadari bahwa jika dia terus melindungi ke Changju lebih jauh dalam masalah ini, para penatua lainnya akan mulai menyimpan pikiran pemberontakan di dalam hati mereka. Dia hanya akan memanggil ke Changju ke sini, dan membiarkan dia sendiri yang bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah beberapa saat, para murid yang dikirim ke puncak awan tersembunyi membawa ke Changju. Dan mengikuti di belakang ke Changju sendiri, ada dua murid muda. Ketiga sosok itu berdiri menantang di luar aula utama klan King Yun. Tanpa tanda-tanda rasa bersalah atau takut, ke Changju membawa murid-muridnya dan muncul di depan aula utama. Hanya dengan sekali melirik mereka sudah cukup untuk membuat para sesepuh lainnya hampir melempat marah. Jika bukan karena kehadiran King Yun, mereka mungkin akan menyerang ke Changju dan mengulitinya hidup-hidup. Penatua ke, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan hari ini. Singkirkan murid-muridmu dari sini. Kata Kin Yu, setelah berdeham. Dia berpikir bahwa ke Changju semakin berlebihan dengan tindakannya. Mengapa dia membawa murid-muridnya ke pertemuan antara yang berdaulat dan partetua? Ke Changju, menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada apapun yang tidak dapat mereka dengar, dan karena yang berdaulat meminta kehadiranku, inilah aku. Mengenai apakah saya membawa murid-murid saya, itu seharusnya tidak mengganggu penguasa kita. Dengan jawaban arogannya, wajah para tetua lainnya berubah warna menjadi ungu dan bahkan Kin Yu tampak marah. Ke Changju, telah mengabaikan perintah Kin Yu di hadapan semua orang dan nada suaranya sangat arogan, menunjukkan pengabayan total terhadap posisi dan otoritas Kin Yu. Wajah Kin Yu menjadi gelap dan jika bukan karena bukti kesalahan yang ada di tangan, ke Changju, Kin Yu akan meledak di sana dan kemudian. Kin Yu terpaksa menahan amarahnya dan melanjutkan seolah-olah tidak ada yang salah. Elder Ke, apakah Anda tahu mengapa saya memanggil Anda kesini hari ini? Kin Yu berusaha untuk berbicara dengan nada datar. Aku tahu. Huayo menjawab sambil melambaikan tangannya dengan acuh dan membawa Jun Xie dan Kia Ocho masuk sementara dia duduk di kursi di satu sisi, mengabaikan tatapan berapi-api yang dilontarkan para tetua lainnya padanya. Jika Anda tahu tentang apa semua ini, bukankah sebaiknya Anda memberikan jawaban atas tuduhan yang dilontarkan kepada Anda hari ini? Kin Yu bertanya dengan hati-hati. Kekacauan yang mengguncang klan Kin Yun baru-baru ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya para tetua, tetapi bahkan para murid rumah dalampun merasa takut dan cemas. Kin Yu tidak menyangka keadaan akan mencapai tingkat kegelisahan seperti itu dan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menyetujui permintaan ke Chang Ju. Tapi sudah terlambat untuk mengingkari. Menjawab? Jawaban apa? Huayo bertanya sambil mengerutkan kening. Pendiriannya menantang dan sombong. Sudut mulut Kin Yu bergerak-gerak, dan wajah para sesepuh lainnya marah dan dipenuhi kebencian. Chai Zuo tidak dapat menahan diri dan berkata, ke Chang Ju, seperti kata pepatah, tindakan kita tidak boleh melewati batas, dan ketika kita bertemu kita akan tetap rukun. Tapi kamu membunuh murid-murid yang diambil dari berbagai puncak kami, kamu tidak akan pergi tanpa memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini. Huayo menatap Chai Zuo yang agresif dan menyeringai. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jun Xie yang duduk di sampingnya dan berkata kepada yang lain, kamu perlu aku menjawab untuk masalah sekecil ini. Murid saya di sini akan memberi tahu Anda apa yang harus saya katakan tentang hal itu. Dia berbaring kembali di kursi setelah itu, sepertinya menolak untuk mengatakannya lagi. Itu membuat marah para sesepuh lainnya. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan ke Chang Ju, tetapi dia hanya mendorong muridnya ke depan untuk menjawabnya. Apa maksudnya? Sikapnya yang tidak tertarik dan acuh tak acuh adalah yang terburuk. Mendorong seorang murid maju untuk berbicara dengan berbagai sesepuh? Lelucon yang luar biasa. Itu murni rasa tidak hormat. Bagaimana bisa seorang murid rendahan menjawab atau bahkan berdiskusi secara setara dengan para tetua? Jun Wuxie didorong menjadi pusat perhatian saat dia duduk di aula utama, menghadapi tatapan tidak ramah dari segala arah. Namun dia tetap tenang dan suara dinginnya terdengar di dalam aula. Berbagai sesepuh menginginkan jawaban, dan jawaban itulah yang akan saya berikan. Penatua ketelah bertindak berdasarkan perintah dan setiap tindakan yang diambilnya disetujui oleh penguasa. Selain itu, tindakan penatua kebukan untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk balas dendam nona tertua dan penatua Jiang. Jun Wuxie berkata perlahan. Kin Yu yang duduk dengan megah di belakang kursi kekuasaan semakin terkejut saat Jun Wuxie berbicara. Matanya menatap tak percaya pada sosok kecil yang duduk di samping, ke Chang Ju, yang telah berbicara dengan wajah datar, terus terang dan jelas. Anak itu? Taukah dia apa yang dia katakan? Kin Yu tidak akan pernah menduga bahwa seorang murid rendahan dari puncak awan tersembunyi akan berani mengungkapkan kesepakatan rahasia yang telah dibuatnya dengan ke Chang Ju kepada banyak orang dengan begitu mudah. Dia pasti lelah hidup. Kin Yu panik. Jika Jun Wuxie dibiarkan mengoceh, segalanya akan menjadi buruk. Namun Jun Wuxie tidak memberi Kin Yu kesempatan untuk menyela dan melanjutkan dengan cepat. Penguasa telah berkata, dia ingin membalas dendam pada nona tertua dan penatua Jiang, dan ingin penatua ke mengembangkan racun baru. Murid-murid yang kami ambil dikorbankan untuk mengembangkan racun baru itu. Itu hanya beberapa murid, balas dendam nona tertua dan penatua Jiang akan diutamakan. Kata-kata Jun Wuxie terdengar nyaring dan jelas di telinga para tetua yang duduk di aula. Dia berbicara tanpa jeda, dan kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, memastikan setiap kata terdengar jelas. Wajah Kin Yu menjadi merah padam Ekspresi para tetua berubah menjadi terkejut saat mereka menatap Kin Yu dengan luar biasa, mata mereka menyala. Berita meninggalnya nona tertua dan penatua Jiang telah sampai ke tetua lainnya sebulan yang lalu. Mereka berpikir bahwa ayah yang penyayang, Kin Yu, akan segera mengerahkan pasukan untuk membalas dendam tetapi bahkan setelah menunggu selama sebulan, belum ada tindakan yang diambil, dan mereka masih berpikir bahwa Kin Yu telah berubah total. Namun pengungkapan Jun Wuxie telah membuat mereka menyadari bahwa Kin Yu tidak bermaksud untuk mengampuni para pembunuh, namun berencana untuk membuat pembalasannya lebih menyeluruh dan lengkap. Rasa halus Kin Yu untuk membalas dendam seharusnya tidak menjadi perhatian para puncak lainnya, tapi siapa sangka bahwa Kin Yu akan begitu dibutakan oleh keinginannya untuk membalas dendam sehingga dia mengabaikan kepentingan mereka dan membiarkan, ke Chang Ju, mengacungkan nama penguasa, dan mempermalukan para tetua lain dari berbagai puncak. Bahkan jika mereka membutuhkan pengorbanan untuk bereksperimen dengan racun baru, mereka bisa dengan mudah menggunakan murid-murid dari luar negeri. Mengapa mereka bersikeras memilih murid mereka sendiri? Jelas bahwa Kin Yu tahu sejak awal apa yang dilakukan, ke Chang Ju, dan dia menuruti niat jahatnya. Dia mengaku melakukannya demi balas dendam Kin Yu Yan dan Jiang Chen Qing, tapi niat sebenarnya pasti hanya untuk Kin Yu Yan saja dan Jiang Chen Qing hanyalah alasan yang tepat. Sebagai penguasa, dia bertindak hanya demi kepentingan dirinya sendiri dan membunuh murid klan. Dia bahkan mengabaikan martabat dan reputasi para tetua dan membiarkan mereka diinjak-injak dengan bebas. Itu adalah tindakan yang sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Pandangan yang dilontarkan pada penguasa oleh para tetua semuanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan diwarnai dengan kemarahan. Dasar anak kecil yang kurang ajar? Hentikan kebohongan itu. Sebagai penguasa klan Kin Yun, bagaimana aku bisa membiarkan diriku melakukan kekejaman yang menurut semua standar di luar alasan? Kin Yu pucat dan dia hanya ingin mencekik anak kecil di hadapannya. Dia mungkin menyetujui permintaan berbahaya, ke Chang Ju, tapi itu dilakukan secara rahasia. Jika para tetua menegaskan fakta itu, itu akan menjadi bencana baginya. Kin Yu selalu melindungi ke Chang Ju, tetapi dia juga melakukannya secara diam-diam selama ini, dan bersikap adil dan adil, mempraktikkan ketidak berpihakan. Dia tahu dengan jelas, bahwa kesepakatan tertentu sudah tersegel, tidak bisa dibiarkan diungkapkan secara terbuka. Dia telah memanggil, ke Chang Ju, kesini hari ini karena dia mengira, ke Chang Ju, mungkin sombong, tapi dia tidak pernah bodoh. Untuk menenangkan situasi, ke Chang Ju, hanya perlu meminta maaf secara asal-asalan kepada para tetua lainnya, dan dengan beberapa kata lagi dari penguasa sendiri, dia akan mampu meredakan ketegangan. Tapi siapa yang tahu persis apa yang terjadi di, ke Chang Ju, hari ini? Ke Chang Ju, dengan berani tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah atas tindakannya, dan malah menunjukkan penghinaan dengan mendorong seorang murid yang bibirnya terbuka dengan mudah mengungkapkan setiap detail dari kesepakatan rahasia yang dibuat antara mereka berdua saja. Kapan, ke Chang Ju, menjadi begitu padat? Apa dia tidak menyadari konsekuensinya? Penjaga! Serat pembohong ini untuk mengatakan semua omong kosong ini keluar dari sini. Kim Yu tidak ingin mendengar sepatah kata pun keluar dari Jun Wuxie, karena itu hanya akan memperburuk situasi yang dia hadapi saat ini. Beberapa murid Blue Cloud Peak bergega segera, tapi sebelum mereka bahkan bisa menyentuh ujung pakaian Jun Wuxie, Kia Uchoo bertemu langsung dengan mereka dalam sekejap dan melompat ke tengah-tengah mereka. Sakuan kaki panjangnya yang kuat mengirim mereka semua terbang ke dalam udara tepat ketika mereka masuk. Serangan ganas Kia Uchoo membuat orang-orang di aula menjadi heboh. Kedua murid yang dibawakan, Ke Chang Ju, sama-sama berani dan mereka telah menciptakan kehebohan. Yang satu telah mengungkapkan rahasia yang dibagikan antara Kim Yu dan Ke Chang Ju di hadapan semua orang tanpa bergeming dan yang lainnya baru saja menyerang murid-murid puncak awan biru dan pukulan itu telah membuat para murid keluar dari aula. bertarung di aula pewasa, tidak diragukan lagi Kia Uchoo adalah orang pertama yang berani melakukannya. Pada saat itu, Kim Yu meledak. Dia berdiri dengan marah dan jarinya gemetar saat dia mengerahkannya ke Ke Chang Ju dan berteriak, Ke Chang Ju. Apa maksud kedua bajingan itu? Apakah kamu masih menghormatiku sebagai penguasa? Sebuah pemberontakan? Dia telah memberontak? Ke Chang Ju mungkin sombong selama ini, tapi dia selalu menjaga rasa hormat tertentu terhadap Kim Yu dan tahu di mana harus menarik garis batas. Tapi sekarang, Ke Chang Ju telah membawa dua muridnya yang telah menantang otoritasnya, dan Kim Yu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Yang ingin dilakukan Kim Yu saat itu hanyalah mencekik, Ke Chang Ju, sampai mati. Ke Chang Ju, sedang duduk dengan tenang di samping, menatap Kim Yu yang marah. Dia kemudian berkata dengan nada meremehkan, Penguasaku, kemarahanmu benar-benar tidak beralasan. Hanya beberapa murid yang diusir dari sini. Kamu cukup bermurah hati dengan murid-murid dari puncak lainnya sebelumnya, jadi melukai beberapa murid puncak awan biru saja tidaklah berarti. Selain itu, sesuai instruksimu, muridmu sendiri terhindar dari pengujian racun dan hanya menderita tendangan sekarang, itu bukan masalah besar bukan? Jika, Ke Chang Ju, tidak berbicara, sesepuh lainnya mungkin tidak semakin meradang, namun kata-kata itu menceritakan tentang mentalitas Kim Yu yang egois dan egois terhadap murid-muridnya sendiri. Anda ingin membalas dendam untuk putri Anda, dan perlu mengorbankan murid-murid klan Kim Yun. Anda kemudian menargetkan murid-murid kami dari berbagai puncak tetapi meninggalkan murid-murid Anda sendiri dengan aman dari bahaya. Para murid dari berbagai puncak terbunuh, tubuh mereka dirusak, dan Kim Yu tidak banyak terpengaruh. Para murid dari Blue Cloud Peak ditendang sekali, dan dia melompat dengan marah. Dimana ketidakberpihakannya? Para tetua klan Kim Yun kurang lebih mengetahui kepribadian Kim Yu. Mereka tahu dia adalah seorang munafik, dan kata-kata berapi-api, kecangju, hanya membuat mata para tetua terbelalak keheranan. Jadi kemurahan hati Kim Yu atas tindakan kecangju bukan hanya untuk balas dendam Kim Yu yang tetapi untuk menggunakan itu sebagai alasan untuk melemahkan posisi para tetua? Pikiran itu muncul di benak berbagai sesepuh dan ketidakkuasan mereka terhadap Kim Yu tiba-tiba menjadi ragu dan mereka menjadi waspada. Wajah Kim Yu memucat, dan dia menatap, kecangju, sambil berpikir bahwa, kecangju, pasti sudah gila. Kata-katanya akan membuat seluruh situasi meledak. Sambil mengertakan giginya, Kim Yu masih tidak berani memaksa, kecangju, kesudut karena, kecangju, masih menyimpan bukti yang dapat menjatuhkannya dari kursi kekuasaannya. Kim Yu belum pernah berada dalam posisi, tidak nyaman seperti ini. Kecangju yang sama yang telah membantunya merebut posisi penguasa klan King Yun sebelumnya hari ini ternyata menjadi ancaman yang paling dibenci namun tak tersentuh baginya. Mengambil nafas dalam-dalam, Kim Yu menekan kemarahan di dalam, matanya merah karena usahanya, dia akhirnya berkata, penatua ke, kedua muridmu tidak sopan di hadapan penguasa. Menurut aturan klan King Yun, mereka harus dihukum. Jika dia tidak bisa menyentuh kecangju, dia akan membunuh murid-muridnya untuk meredakan amarahnya. Hanya untuk membalas kecangju. Kecangju, mengangkat alisnya dan menatap Jun Xie yang duduk dengan tenang, dan mulutnya membentuk senyuman. Safran Kin, apakah Anda yakin ingin melakukan itu? Tampaknya Kin Yu tidak bisa menahan diri lagi. Kin Yu mengerutkan kening, rasa dingin terlihat di matanya. Tentu saja. Insiden hari ini membutuhkan pertumpahan darah untuk menekannya. Kata-kata Jun Wuxie telah membuat rahasia antara Kin Yu dan kecangju terbuka untuk dilihat semua orang. Jika Kin Yu tidak melakukan apapun untuk menunjukkan otoritasnya, para tetua lainnya mungkin melihatnya sebagai kelemahan dan mengeksploitasi situasi yang berapi-api. Hanya jika kedua murid puncak awan tersembunyi membayar dengan darah, barulah dia bisa menenangkan kekacauan di hadapannya. Pertama, ini akan menunjukkan bahwa Kin Yu tidak memberikan bantuan atau ganti rugi khusus apapun kepada kecangju, dan bahkan murid-murid puncak awan tersembunyi, yang berada di bawah perlindungan kecangju, akan dibunuh jika kesalahan dilakukan. Telah terjadi kematian murid-murid dari berbagai puncak dalam insiden ini dan membunuh dua murid puncak awan tersembunyi akan meredakan kemarahan para tetua lainnya sampai tingkat tertentu. Kedua. Kedua itu. Yang satu bermulut besar, dan yang lainnya menyerang murid-muridnya. Hal itu sangat menantang martabatnya sebagai penguasa dan jika dia tidak membunuh mereka, posisinya sebagai penguasa akan sangat diremehkan saat ini. Dan mungkin ada yang ketiga. Kin Yu menyipitkan matanya saat dia menatap kecangju. Ketiga, itu untuk menyadarkan kecangju yang terlalu arogan dan sombong ini. Beberapa murid Blue Cloud Peak berdiri, mata mereka diwarnai ketakutan saat mereka melihat ke arah Kyao Chu. Kin Yu sudah memberikan perintahnya, dan itu berarti Jun Wuxie dan Kyao Chu harus disingkirkan. Namun para murid telah dijatuhkan hanya dengan satu tendangan Kyao Chu, dan mereka sekarang dicekam ketakutan. Para murid ingin menangkap kedua pemuda itu, tapi... Keduanya terlalu kuat untuk mereka. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Singkirkan mereka berdua sekarang juga. Teriak Kin Yu. Beberapa murid Blue Cloud Peak saling memandang, berduka atas ketidakberdayaan mereka sendiri. Mereka berjuang untuk waktu yang lama, sebelum mereka dengan hati-hati mengambil langkah menuju Kyao Chu. Namun, dalam sekejap mata, para murid Blue Cloud Peak itu dihancurkan oleh Kyao Chu dan diusir dari aula utama. Para murid tergeletak di tanah di luar tanpa bergerak, semuanya tampak tidak sadarkan diri. Para murid Klan King Yun lebih condong ke arah praktik pengobatan dan tidak terlalu ahli dalam kekuatan spiritual mereka. Klan King Yun mengundang banyak eksponen ahli yang kuat untuk menjadi tentara bayaran untuk menutupi kekurangan itu. Kekuatan tempur para murid yang lemah sungguh menyedihkan di hadapan sepasang tinju Kyao Chu. Setelah menyingkirkan murid-murid yang lemah dan menyebalkan, Kyao Chu menyapu debu di telapak tangannya, dan seringai muncul di wajahnya. Wajah Kin Yu sangat gelap. Dia tidak menyangka murid Kecang Ju memiliki kekuatan sebesar itu. Sekelompok murid Blue Cloud Peak-nya diusir dari aula dan tersingkir hanya dalam beberapa saat. Kecang Ju, Apakah kamu tidak akan mengekang murid-muridmu? Kin Yu berteriak. Kecang Ju, berdiri perlahan dan menjawab, Penguasaku, kaulah yang ingin aku mengembangkan racun itu, dan kaulah yang setuju untuk menggunakan murid-murid dari puncak lain untuk bereksperimen dengan racun itu. Tapi sekarang, kamu ingin menggunakan nyawa muridku untuk meredakan kemarahan dari puncak lainnya. Saya tidak dapat menemukan dalam diri saya untuk menyetujuinya. Mata Kin Yu melotot, menatap, Kecang Ju, dengan luar biasa. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kecang Ju, menyalahkannya. Kecang Ju, menoleh ke arah tetua lainnya dan berkata, Carilah keadilanmu dari kepala, Klan King Yun dipimpin oleh penguasa kita dan dialah yang mengambil keputusan. Jika dia tidak setuju, bagaimana saya bisa menyentuh murid-murid Anda? Kin Yu adalah orang yang memberiku perintah, tapi sekarang dia ingin aku yang menanggung kesalahannya. Saya tidak mau dan tidak mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Kin Yu tampak gemetar karena marah sekarang dan para tetua benar-benar marah. Kecang Ju tidak bisa diperbaiki, tapi kata-katanya sangat masuk akal. Jika dia tidak mendapatkan persetujuan Kin Yu, dia tidak akan bisa menyentuh murid-murid dari berbagai puncak. Semua tragedi ini dimulai dari Kin Yu dan hanya mungkin terjadi dengan persetujuannya. Ketidakpuasan para tetua lainnya terhadap Kin Yu hanya disebabkan oleh sikap pilih kasih dan sikap memanjakan yang ditunjukkan kepada kecang Ju, namun hari ini, ketidakpuasan itu telah membengkah hingga mencapai proporsi yang tak terlihat sebelumnya. M. Yu Chen, yang tetap diam selama ini sambil bertukar pandang dengan Jun Mu Xie tanpa ada yang menyadarinya. M. Yu Chen berdiri dan berkata, Penguasaku, bolehkah saya bertanya apakah kami, sesepuh dari berbagai puncak bertindak tidak pantas untuk membuat Anda meningkatkan kewaspadaan terhadap kami. Jika niat Anda adalah untuk mengurangi kekuasaan dan mewenang para tetua, Anda hanya perlu mengeluarkan perintah dan tidak diperlukan cara curang seperti itu kata saja sudah cukup untuk membuat para sesepuh menghilang. Kata-kata M. Yu Chen menyentuh hati para tetua. Kata-katanya mengingatkan para tetua dan menegur Kinyu atas sikap bermuka dua dalam insiden yang menyebabkan kematian murid-murid mereka. Kepala Kinyu menoleh untuk menghadapi musuh lainnya, semuanya bertekad untuk menjatuhkannya. Sesepuh lainnya mulai beraksi dan mereka membuka mulut mereka bersamaan, melontarkan kata-kata teguran dan teguran pada Kinyu. Siapakah Kinyu? Bagaimana kepemimpinan klan Kinyu jatuh ke tangannya masih belum jelas, namun para tetua mempunyai dugaan yang sangat baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria yang sangat bernafsu akan kekuasaan, hingga dia membunuh gurunya sendiri. Orang seperti itu pasti mampu mengambil tindakan melawan sesepuhnya sendiri, untuk mengurangi otoritas mereka. Dalam beberapa saat, aula utama klan Kinyu meledak dalam kemarahan ketika semua tetua lainnya mengarahkan jari mereka ke arah Kinyu. Kinyu tiba-tiba menjadi musuh bersama mereka. Jun Wuxia menyaksikan pemandangan di hadapannya dan matanya dingin. Di bawah cacian dari semua tetua, Kinyu meledak dan berteriak pada, Kecang Ju, yang diam-diam mengamati, Kecang Ju. Sebagai penatua dari puncak awan tersembunyi, Anda menghasuk penatua lainnya untuk menentang saya. Apa motif mendasarmu yang sebenarnya? Kinyu menjadi gila, dia tahu, Kecang Ju tidak cukup bodoh untuk melihatnya terbakar. Dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Kecang Ju harus tahu bahwa jika Kinyu tidak mampu melindungi posisinya sebagai penguasa melalui hal ini, Kecang Ju juga tidak akan dibiarkan begitu saja oleh sesepuh lainnya. Sesepuh lainnya akan menimpakannya dengan sama kerasnya. Kecang Ju berdiri perlahan, dan menatap dengan tenang ke arah Kinyu yang marah sebelum dia berkata, Saya tidak memiliki motif tersembunyi, tetapi hanya menyatakan fakta. Kinyu mengatupkan rahangnya dan berkata, Fakta apa? Kenapa kamu melawanku? Mengapa? Kecang Ju tersenyum tetapi tidak menjawab, dan Jun Wuxie berdiri pada saat itu, matanya yang dingin tertuju pada Kinyu, dan dia membalas dengan tenang. Karena, dia bukanlah tetua dari puncak awan tersembunyi. Apa? Kinyu membeku saat dia menatap tak percaya pada sosok mungil di hadapannya. Huayou, biarkan penguasa melihatmu sebagaimana dirimu sebenarnya. Jun Wuxie tersenyum, simfoni malapetaka akan segera dimulai, diputar di seluruh puncak klan Kinyun. Saat kata-kata Jun Wuxie terdengar di telinga orang-orang yang hadir, mata mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Mereka melihat punggung, kecang Ju, yang bungkuk itu mulai tegak, perawakannya yang pendek mulai bertambah, raut wajahnya yang mengerikan berubah dan raut wajahnya mulai berubah menjadi terpahat dan lancip, berubah menjadi cantik seperti saat-saat berlalu. Huayou melepaskan jubah gelap yang dikenakannya, dan tubuhnya yang tinggi mengenakan pakaian ungu muda. Beberapa saat kemudian, si bungkuk paruh baya yang mengerikan telah berubah di depan mata orang-orang di aula menjadi pemuda cantik yang memukau. Keheningan yang berat tiba-tiba menyelimuti aula utama yang luas, dan semua mata tertuju pada pemuda cantik asing yang tiba-tiba berdiri tepat di depan mereka. Transformasi yang terjadi di depan mata mereka sungguh tidak dapat dipercaya dan sama sekali tidak pernah terjadi. Kamu! Kamu bukan kecangju! Wajahnya pucat pasi saat Kinyu menunjuk dengan jari gemetar ke arah Huayou. Dia tidak pernah ada. Jun Wuxie tertawa ringan. Tawa itu membuat wajah halus Jun Wuxie bersinar dengan cara yang entah bagaimana membuatnya terpesona pada saat itu. Siapa kamu? Kemarahan Kinyu berubah menjadi ketakutan, kecangju tanpa sadar telah dibuang dan saat ini ditiru oleh orang lain. Kapan semua ini dimulai? Sejak kapan kecangju dia lihat semua ini sementara telah ditukar dengan pemuda sebelum dia. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat sesuatu yang berbeda sebelumnya. Tidak mengetahui apa yang sedang terjadi membuatnya mulai kehilangan kendali terhadap situasi dan ketakutannya semakin meningkat. Kami di sini untuk menggut nyawamu. Jun Wuxie menatap Kinyu, mengamati ekspresi ketakutan di wajahnya. Klan teratas di seluruh negeri, penguasa klan Kinyun, dengan wajah berkerut ketakutan, adalah pemandangan yang sangat jarang terlihat. Dan dia sangat yakin, bahwa ekspresi ketakutan itu akan tetap terpampang di wajahnya sampai saat kematiannya. Keberanian yang luar biasa. Selama ini, kamu yang menyamar sebagai kecangju. Kaulah yang sepenuhnya bertanggung jawab membunuh murid-murid dari puncak lainnya. Kinyu berbicara dengan gigi terkatuk, dan dalam ketakutannya, secerca harapan mulai bersinar di dalam hatinya. Jika kecangju benar-benar menjadi pemuda ini selama ini, dia akan mampu menyalahkan pemuda itu dan mengalihkan kebencian dan kemarahan para tetua padanya. Aku menyarankannya. Jun Wuxie berkata pada Kinyu, senyum di wajahnya. Betapa jahat dan kejamnya kamu. Kamu berani menghasut kebencian antara penguasa dan tetuanya. Para tetua, Anda dengar dia, semua kekacauan ini dipicu oleh para pelakunya. Mereka berencana untuk membagi kekuatan yang ada di klan Kinyun dan melaksanakan rencana rahasia mereka yang berbahaya. Kinyu dengan putus asa memahami secerca harapan terakhir ini dan mencoba menyalahkan semua tuduhan tersebut kepada pemuda. Seperti yang diharapkan, dengan identitas Hua Yao yang terungkap secara mencolok, para tetua mulai pulih dari kebodohan mereka. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan peristiwa yang terjadi sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Kebencian terhadap Kinyu secara bertahap dialihkan ke musuh yang tidak dikenal. Para sesepu menyadari fakta bahwa pada saat seperti ini, mereka diminta untuk bersatu melawan ancaman eksternal. Saya mengira penatua kekita tidak akan pernah melakukan kekejaman yang begitu kejam. Jadi kamu lah pelakunya. Katakan yang sebenarnya sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan penatua kekita? Kinyu melihat bahwa kemarahan para tetua sudah agak meredah dan dia dengan agresif mendorong untuk mengalihkan kemarahan mereka sepenuhnya. Tidak peduli siapa pemuda ini, mereka tidak akan membiarkan beluk lalpik hidup-hidup. Kinyu tertawa dalam hatinya, berpikir bahwa ketiga pemuda itu masih belum berpengalaman. Jika mereka tidak mengekspos diri mereka sendiri, dan menggunakan identitas kecangju untuk menyulut kemarahan para tetua, dia akan sangat menderita karena gabungan kemarahan para tetua. Tapi ketika keadaan menjadi terlalu panas untuk ditangani, para idiot itu telah mengungkapkan diri mereka dan mengejutkan para tetua, dan kemarahan mereka telah meredah sepenuhnya. Kinyu hampir tertawa terbahak-bahak. Bahkan surga ada di sisinya. Jun Wuxia melihat kegembiraan Kinyu yang tertahan dan senyumnya semakin lebar. Kecangju! Anda akan segera bertemu dengannya di neraka yang paling dalam. Kinyu membeku. Kau membunuhnya. Matanya membelalak ketakutan. Kinyu mengetahui kemampuan kecangju dengan sangat baik, dan bahkan ahli roh biru yang sangat terampil pun mungkin bukan tandingannya. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual, tetapi kemahirannya dalam menggunakan racun bukanlah hal yang patut dicemoh. Tiga pemuda tidak akan mampu membunuh pengguna racun yang sangat mahir dengan mudah. Ya. Jun Wuxia menjawab dengan jujur. Kinyu menyipitkan matanya karena marah dan berkata, kamu berani membunuh seorang tetua klan Kinyun dan membunuh murid-murid kami. Anda bahkan memiliki keberanian untuk menghasut kebencian antara sesepuh dan saya, mencoba untuk memecah belah barisan kami. Tak satupun dari kalian bisa berharap untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jun Wuxia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak semua orang di klan Kinyun akan mati, dan kami belum punya niat untuk pergi. Kinyu menatap Jun Wuxia, tidak percaya bahwa seorang pemuda mungil yang tampak biasa berani berbicara begitu arogan kepadanya. Dia telah mengatakan bahwa tidak semua orang di klan Kinyun akan binasa, dan mereka tidak akan melarikan diri. Apakah pemuda mungil itu memberitahunya bahwa dia bermaksud memusnahkan klan Kinyun? Kamu terlalu jauh mendahului dirimu sendiri, melenyapkan klan Kinyun. Kamu pikir dirimu mampu melakukan hal seperti itu? Kinyu tertawa dingin. Semua tetua menentang kata-kata provokatif Jun Wuxia. Tidak peduli betapa kacaunya keadaan di antara para pemimpin klan Kinyun, ketika berhadapan dengan musuh dari luar, mereka tahu untuk berkelompok untuk menjatuhkan lawan. Dasar anak nakal. Anda akan melihat bahwa Anda harus memakan kata-kata Anda itu. Hanya kalian bertiga dan ingin memusnahkan seluruh klan Kinyun? Lelucon yang luar biasa! Chai Suwo mencibir sambil melihat trio muda di depan mereka. Setelah kejutan awal terungkap, dia punya cukup waktu untuk menenangkan diri. Di mata para sesepuh, mereka mengakui bahwa mereka mempunyai kemampuan yang bagus jika mampu membunuh ke Changju. Namun mereka berani mempermainkan kepemimpinan klan Kinyun yang perkasa dan para tetua yang angkuh dan egois tidak menerima gagasan bahwa mereka telah dipermainkan sebagai pion dalam rencana para pemuda. Apakah lelucon itu ditujukan padamu atau padaku, masih harus dilihat. Jun Wuxie berkata dengan lembut. Oh, itu yang ingin saya ketahui. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya untuk mendukung kata-kata sombongmu itu. Kekhawatiran Kinyun menghilang pada saat itu dan kemarahannya mengambil alih. Jika bukan karena ketiga pemuda ini, dia tidak akan perlu menderita siksaan keraguan dan ketidakpercayaan, hampir membuat posisi kepemimpinannya berada dalam situasi genting, dan kekacauan tidak akan melanda klan Kinyun, dan para tetua tidak akan tertimpa musibah. Berbalik melawannya secara kolektif. Kinyu berteriak keras dan banyak murid yang berjaga di luar bergegas ke aula. Lebih dari seratus murid mengepung Jun Wuxie, Kia Ochu dan Huayau, memotong jalan keluar. Tidak peduli seberapa terampilnya dirimu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari sini hidup-hidup. Mata Kinyu berkilat kejam. Jun Wuxie memandangi murid-murid Blue Cloud Peak di sekitar mereka, dan ujung mulutnya melengkung lebih dalam. Melarikan diri? Tidak perlu untuk itu. Semua murid mendengar perintahku. Tangkap mereka bertiga sekaligus. Kinyu berteriak. Pada saat itu, semua murid Blue Cloud Peak melompat ke arah trio yang terkepung. Pada saat yang sama ketika para murid menerkam, dua garis kabur dan meledak di tengah kerumunan. Seekor ular tulang berkepala dua yang sangat besar merayap secepat kilat tepat di tengah-tengah semua aksi. Ular tulang berkepala dua itu tidak memiliki daging di tubuhnya, melainkan hanya tulang yang bersinar putih mencolok. Sepasang mata merah darah di masing-masing kepalanya menatap tajam ke arah para murid, dan masing-masing kepalanya sebesar pria dewasa. Ular tulang berkepala dua itu mengayunkan ekornya ke arah kerumunan murid, dan tulang-tulangnya yang bergirigi memotong semua jalur ekornya, setajam bilah yang biasa dengan halus. Darah mengalir dan daging terkoyak. Di sisi lain, seekor beruang raksasa yang berjalan lamban mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bulu hitam dan putihnya yang sangat terpisah membentuk sosok yang mencolok. Dengan tinggi lebih dari dua meter, satu sapuan kakinya membuat sebagian besar murid menjadi daging cincang. Kemunculan tiba-tiba dua roh cincin binatang raksasa membuat murid-murid puncak awan biru yang mengelilingi ketiganya melolong ketakutan dan banyak yang terlalu bingung dan mereka dengan kikuk mencoba memanggil roh cincin mereka sendiri. Sayangnya roh cincin itu menyedihkan dalam hal ukuran atau kekuatan serangan, dan mereka bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi dua binatang besar di depan mereka. Kinyu menatap dengan mata terbelalak, tidak bisa berpaling dari dua roh cincin binatang mengamuk yang menyapu aula utama. Dia telah melihat sebagian besar dunia secara luas, tapi dia belum pernah melihat sesuatu yang dekat dengan kedua roh cincin itu. Kedua roh cincin itu bahkan akan mengalahkan roh cincin dari roh cincin berbagai eksponen ahli yang tinggal di sana. Buru-buru, bawa ahli residen yang diundang ke sini. Kinyu berkeringat deras. Siapa yang menyangka bahwa tiga pemuda tak dikenal, akan memiliki roh cincin yang tangguh dan kuat? Jika mereka dibiarkan terus, tidak akan ada cukup murid di klan Kinyun yang bisa mereka bunuh. Salah satu wajah tetua berubah terkejut melihat pemandangan berdarah di depan matanya dan dia hanya bisa menonton dengan neri. Setelah mendengar teriakan Kinyu, dia tersadar kembali dan berlari keluar dari sana untuk meminta bantuan. Namun, sebelum dia bisa keluar melalui pintu aula utama, bayangan hitam besar muncul dan menjatuhkannya kembali ke dalam. Binatang hitam besar itu berdiri menghalangi pintu keluar dengan tubuhnya, dengan kepala tertunduk sambil mengeram. Binatang itu membuka rahangnya, memperlihatkan tariknya yang tajam dan runcing. Penatua yang hampir pingsan karena pukulan itu memandang ke arah pintu. Ketika dia melihat binatang hitam itu, dia tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatan di kakinya. Darah menyembur ke dalam aula utama dan para murid blue cloud peak berjatuhan satu demi satu. Di bawah serangan dua binatang raksasa itu, ketiga pemuda itu berdiri tak tersentuh di tengah, menyaksikan dengan tenang saat tubuh orang-orang yang terjatuh mulai menumpuk. Jun Wuxie berdiri di tengah badai dan mengamati Kin Yu yang pucat pasi. Dia memperhatikannya diam-diam dan es di matanya meningkat. Kin Yu merasakan hawa dingin menjelari tubuhnya ketika dia melihat mata yang sangat dingin itu. Dia tidak dapat mengingat seumur hidupnya kapan dia telah menyinggung para malaikat maut ini. Mereka jelas masih sangat muda, tapi roh cincin mereka telah tumbuh begitu kuat. Melihat mereka, bahkan Kin Yu yang sangat terampil pun tidak berani melangkah ke pertemuan. Dia telah melihat kemampuan mereka dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia masih bukan tandingan tiga makhluk roh cincin yang membunuh murid-muridnya. Ketakutan pada Kin Yu bangkit lagi, dan teror mencengkeramnya saat dia merasakan kematian yang mendekat di atas kepalanya. Dia bisa melihatnya dalam benaknya, semua muridnya dibantai, dan darah mereka menutupi setiap inci persegi lantai di aula utama. Tubuh mereka menumpuk tinggi, mengelilingi satu-satunya marmer putih bersih yang terlihat di bawah kaki ketiga pemuda itu. Pertarungan dahsyat di hadapannya tidak akan menggores trio yang berdiri di tengah. Kin Yu dan para tetua semuanya merasa ketakutan, mereka selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua orang di seluruh negeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tiga anak kecil